Anda masih bersama saya Irvan Ramanda di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa Ketua DPD Provinsi Jawa Barat, Ine Purwadewi Sundari menghadiri penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK RI Perwakilan Jawa Barat tentang kepatuhan atas belanja infrastruktur tahun belanja tahun anggaran 2018. Ini pemerintah Provinsi Jawa Barat di kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat. Ketua DPD Provinsi Jawa Barat, Ine Purwadewi Sundari menghadiri penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK RI Perwakilan Jawa Barat tentang kepatuhan atas belanja infrastruktur tahun anggaran 2018 pada pemerintah Provinsi Jawa Barat di kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat di Jalan Muhammad Doha, Kota Bandung. Ine mengatakan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas belanja infrastruktur tahun anggaran 2018 dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Berbagai catatan dari perencanaan, pelaksanaan hingga pembayaran di bidang infrastruktur menjadi bahan perbaikan dalam teknis pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat. Ino penuh himbau agar organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa lebih cermat serta tertib administrasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Ini menjadi bahan baik mendorong buat dinas supaya lebih cermat dalam pelaksanaan baik dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian juga sampai dengan bagaimana pembayaran proses itu dilakukan. Ini kan sampling ya, infrastruktur ini sampling OPD-OPD yang lain agar dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di OPD-nya juga memperhatikan tertib administrasi dalam pelaksanaannya. Sementara itu Ketua BPK RI Amran Siva mengatakan, belanja daerah infrastruktur berkaitan dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan alokasi anggaran yang signifikan sehingga dijadikan sampel pemeriksaan. Arman berharap hasil pemeriksaan tersebut dimanfaatkan pimpinan daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah tidak saja di OPD yang menjadi sampel pemeriksaan, namun juga di semua OPD terutama dalam pengadaan barang dan jasa infrastruktur. Pemeriksaan ini kami harapkan bisa menjadi sebuah pesan dari BPK bahwa proses pengadaan barang dan jasa itu harus makin diperhatikan. Karena kami menengarai juga permasalahan-permasalahan hukum yang sekarang ini juga terjadi di berbagai tempat, itu salah satu sumber modusnya lah itu adalah proses pengadaan infrastruktur. Mungkin beberapa kasus di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah di luar Jawa Barat pun itu yang terjadi. Nah ini kami harapkan pihak Pemda untuk memperhatikan ini. Humas DPR Deprovisi Jawa Barat melaporkan.